Nah kegiatan kita di kelompok B tentang COVID mengenal tubuhku Teman-teman berkata, Miss bagaimana ya supaya kita bisa menjaga tentu kesehatan tubuh kita Lalu teman-teman yang satu berkata, kita harus banyak makan sayur Nah lalu teman-teman berkata, bagaimana kalau kita mau masak sayur Miss? Ada yang berkata, sayur bayar Miss Yang lain berkata, karena aku Miss Saya pun berkata, bagaimana kalau buat kau? Lalu Nail punya ide, Miss aku tahu ada loh jenis masakan sayuran yang banyak isi sayurannya Namanya capcai Nah itulah sebabnya akhirnya kita merencanakan, kita mengkomunikasikan, membicarakan, mendiskusikan juga Kapan kita akan membuat capcai dan apa saja yang harus kita persiapkan Nah lalu teman-teman berkata, Miss bagaimana kalau kita bagi saja, masing-masing membawa bahannya Boleh Pada saat itu, mereka mengusukkan masing-masing apa yang akan mereka bawa Akhirnya kita tetapkan harinya, kita memasak capcai Nah dari mereka memakan capcai tadi, mereka tahu tubuh mereka mendapat asupan, vitamin dan serat yang baik untuk kesehatan tubuh dan kelancaran pencapaan mereka Lalu ada yang minum susu, terus kita tanya, Miss susu buat apa Miss? Lalu kemudian Miss menjawab, itu baik untuk tulang kalian, karena disana ada kalsium juga, yang baik untuk kesehatan tulang Tulang itu untuk apa ya? Mereka menjawab, untuk bergerak Miss, kita bisa bergerak dengan tulang Oke teman-teman, kalau tulang itu kan ada di dalam, kita tidak bisa melihat Lalu kita mencoba menonton video, video tentang kerangkat tubuh manusia Lalu mereka mencoba menuangkannya dalam karya mereka dengan muspar, mereka membuat kerangkat tubuh manusia Nah kemudian mereka juga tahu, ada kuman yang menyerang dari organ pernafasan tadi Contohnya apa? Babir Miss! Apa itu babir? Batuk pilet Nah karena di kelas ada juga bukunya, lalu kita coba, teman-teman mencoba membacanya, membaca buku ini Tentunya membaca gambar Nah lalu mereka bilang, Miss, kalau pilet itu ternyata gak enak ya Miss? Iya, susah bernafas Kita boleh lho melihat bagaimana cara setiap paru-paru dengan alat-alat yang ada di kelas, dengan bahan-bahan yang ada di kelas Kalian mau membuatnya? Mau Miss, mau Nah yuk kita membuatnya, kita buat paru-paru Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!